Jepang di Indonesia Jerman Nazi Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk kekaisaan Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan Jepang memulai penelokan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama Pada bulan yang sama Vaksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengarahkan revolusi terhadap pemerintahan Belanda Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942 Alasan Jepang ke Indonesia yaitu menguasai bahan mentah sebagai bahan industri untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pendukung potensi perang dan dijadikan sebagai tempat pemasar hasil industri dan yang terakhir adalah menguasai benua Asia dan dunia Kedatangan Jepang ke Indonesia Pada Januari 1942 Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku Meski pasukan Koninti Tindalain Indik Lager dalam kurung KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942 Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk ke Pontianak bersamaan dengan serangan ke Jawa pada Februari Pada Maret tanggal 1 1942 kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas dari Burma sampai Pulau Wake di Samudah Pasifik Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai Jepang memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan India-Belanda Perlawanan Belanda Sekutu Untuk mengharapi gerak invasi tentara Jepang blok sekutu yang terdiri atas Belanda Amerika Serikat Australia dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut FDKAM American British Dutch Australian Command yang bermakas di Lembang Lieutenant General Terpotton diangkat sebagai panima FDKAM Namun kekuatan FDKAM tidak mampu menyelamatkan Hindia-Belanda dari kekalahan Sementara itu Gubernur General Carta pada Februari 1942 telah mengusir ke Bandung Dalam pertempuran di Laut Jawa Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Raksamada Karel Dormen sesisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dan melarikan diri menuju ke Australia Pendaratan Jepang di Jawa Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942 di tiga tempat Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imamura Pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin Kolonel Tony Sori Pendaratan di Bojonegoro di Koordinasi Majan Sucihashi Tempat-tempat tersebut memang tidak diyuga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa Pada 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Guitenzok atau Bogor Kota-kota lain di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang Belanda serahkan Indonesia kepada Jepang Untuk menghadapi pasukan Jepang sekutu mempersiapkan tentara gabungan EPDKAM satu komplek kader dari ke Akademi Meriter Kerajaan dan Kops Pendidikan Paduera cadangan di Jawa Barat Di Jawa Tengah disiapkan 4 batalion infantry Di Jawa Timur didiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir ditambah satuan-satuan dari Inggris dan Amerika Tetapi tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah besar berhasil merobot tiap daerah tanpa perawanan Pada 8 Maret 1942 Jenderal Tepolten atas nama komanda pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang Gubernur Jenderal Jardai ditawan Belanda segera mendiri ke pemerintahan pelarian Iksar Government di Australia di bawah pimpinan H.J. Venmoop Jadi disini juga ada sejarah Jepang pada bulan Juni 1941 Jepang menalukan seluruh wilayah Asia Tenggara dan pada Februari 1942 adalah terjadinya pertempuran Laut Jawa pertama sedangkan pada Maret 1942 adalah terjadinya pertempuran Laut Jawa kedua pada Februari 1945 terjadi pemberontarkan PETA dan yang terakhir adalah pada bulan Agustus 1945 akhirnya Jepang menyerah sekian dari kami terima kasih Namo Buddhaya Jepang menyerah